Sitangan Halilintar jilid 22. Susiok macam apa engkau? Engkau yang menyerang aku dan siaubeng, bahkan menyuruh jahana mongol itu menangkap aku. Hayo cabut pedangmu A.I.Y.I.N. berseru marah. Jangan marah dulu, A.I.Y.I.N. Aku menyuruh tangkap engkau karena hendak menyelamatkan engkau dari bahaya pengeroyokan semua orang itu. Mari ku jelaskan, katakan oke. Benar, Y.I.N. Moi? Dengarkan dulu penjelasan kento aku, bujuk cun song. Akhirnya A.I.Y.I.N. merada kemarahannya, baik, coba jelaskan semua perbuatanmu yang busuk itu. Perbuatan yang mana? A.I.Y.I.N. tanya ken oke, diam-diam otaknya diputar untuk mencari akal meredakan kemarahan gadis yang dia tahu lihai, galak, namun dianggapnya kurang pengalaman itu. Dahulu, engkau bersama kakek guru Wikiam Lomo dan teman-temanmu telah menyerang locian PWM Madiok pemimpin pejuang besar itu sehingga mengakibatkan ibu kandung Siau Beng yang dilindunginya meninggal dunia ketika melahirkan Siau Beng. Perbuatanmu itu sungguh jahat dan kejam. K.O.K. membelalakan matanya, A.I.Y.I.N., bagaimana engkau bisa tahu akan peristiwa yang terjadi 20 tahun lebih itu? Ketika itu engkau belum lahir. Tidak peduli dari mana aku tahu. Akan tetapi benar hal itu engkau lakukan, bukan? Tidak ku sangkal, A.I.Y.I.N. Akan tetapi hal itu kami lakukan bukan tanpa alasan. Pertama, Magiok telah berubah, mengkhianati bangsa kita. Kedua, dia menolong putra pembesar. Mancu yang ditangkap para pejuang. Dan ketiga, dia melindungi putri Abagan yang menjadi istri Lau Hengsan, pengkhianat yang banyak membasmi para pejuang kita ketika dia menjadi mantu pangeran Mancu itu. Sikapnya yang berkhianat itulah yang membuat aku dan mendiang suhu menyerangnya. K.O.K. berhenti sebentar, menatap tajam wajah gadis itu dan melanjutkan, Su Hengbu Tek Sin Kiam Buang Tat, ayahmu sendiri, tidak menyalahkan perbuatanku itu karena aku memusuhi orang yang membela pembesar Mancu. Hem, baiklah kalau engkau mempunyai alasan untuk itu. Sekarang, mengapa engkau menyerang kami ketika aku dan Siaw Beng melakukan perjalanan dan dikeroyok banyak orang itu? Kalau engkau ini mengaku Paman Guruku, mengapa melihat aku dikeroyok banyak orang tidak memelaku, bahkan menduh orang Mongol itu menangkap aku? Jangan salah mengerti, A.I.Y.I.N. Sejak dulu aku memang telah menduga bahwa Lau Beng itu bukan orang baik-baik. Kemudian aku mendengar kabar bahwa dia yang berjuluk si tangan Halilintar melakukan banyak perkosaan dan pembunuhan sehingga dimusuhi para pendekar Kango dan juga pasukan pemerintah. Nah, ketika melihat engkau dikeroyok, aku tahu bahwa engkau telah terbujuk oleh Lau Beng sehingga engkau tersangkut. Karena tidak ingin engkau celaka dikeroyok, maka aku menyuruh Kabilai, orang Mongol itu, untuk menangkapmu dan menyelamatkanmu. Sedangkan aku sendiri sibuk mengeroyok Lau Beng yang sayang sekali dapat melarikan diri. Diam-diam A.I.Y.I.N. merasa Girang mendengar bahwa Syao Beng dapat menyelamatkan diri dari pengeroyokan demikian banyak orang. Rasa lega dan Girang ini setidaknya telah mengurangi kemarahannya terhadap paman gurunya. Juga paman gurunya itu dapat memberi alasan yang masuk akal. Akan tetapi dia masih cemberut ketika berkata, Huh, Susyok mengira telah berlaku benar ketika menyuruh setan Mongol itu membawa aku keluar dari pengeroyokan banyak orang itu. Dia itu seorang jahannam keparat busuk, hampir saja mencelakai aku. Eh, aku yang terjadikan oke bertanya kaget karena dia sama sekali tidak mengira bahwa Kabilai akan berbuat jahat terhadap murid keponakannya itu. Dia hendak kurang ajar dan tidak sopan padaku. Hampir aku celaka kalau saja tidak muncul songko ini yang menolongku. Wah, kurang ajar betul dia. Di mana dia sekarang? Aku akan menegurnya dengan keras. Tidak perlu lagi, Susyok. Dia sudah mampusku bunuh. Wah, celaka tanda seru katakan oke, terkejut sekali. Kenapa kento aku cun song bertanya? Dia itu orang utusan pangeran Galdan. Ah, sekarang kedua-duanya telah tewas. Tidak ku sangka Kabilai dapat berbuat kurang ajar seperti itu kepada murid keponakanku. Biarlah, aku akan mencari alasan untuk kelak menjelaskan kepada pangeran Galdan. Aiyin mengerutkan alisnya, Hem, Susyok. Bukankah pangeran Galdan itu pangeran Mongol yang kini berperang di perbatasan utara dengan pasukan Manchu? Apa hubungan Paman dengan dia dan mengapa Paman berada dengan dua orang Mongol? Utusan pangeran itu gadis itu memandang curiga. Airh, tentu saja engkau merasa heran, Aiyin. Engkau belum mengetahui apa yang selama ini kami perjuangkan. Mari kita duduk di sana agar dapat lebih enak bicara. Mereka lalu duduk di atas batu-batu yang berada di bawah pohon yang rindang. Ceritakan, Susyok, agar aku tidak menjadi penasaran. Begini, Aiyin, aku dan Cun Song ini telah mempunyai rencana yang amat baik untuk menjatuhkan kerajaan Manchu dan mengusir mereka dari tanah air kita. Bagus sekali itu. Bagaimana rencana itu tanya Aiyin penuh gairah? Bagaimanapun juga, ia putri seorang pejuang yang menentang penjajahan Manchu. Rencana itu bahkan sebagian telah kami laksanakan. Pertama-tama kami mengajak orang-orang Mongol yang memiliki pasukan yang besar dan kuat itu untuk bersekutu dan mereka akan menggempur pasukan Manchu dari utara. Dengan demikian mereka memancing pemusatan bala tentara Manchu dari utara. Dengan demikian mereka memancing pemusatan bala tentara Manchu ke pertempuran di daerah perbatasan sehingga ke kota Raja menjadi lemah. Nah, kamu sudah menghubungi para pejuang untuk bersiap-siap, kalau saat itu telah tiba para pejuang akan bersama-sama pasukan yang akan dikerahkan Pangeran Dorbay untuk menyerang dan menguasai istana. Bagaimana hebat? Bukan rencana itu. Pangeran Dorbay? Siapa pula itu Aiyen bertanya, kini kepercayaannya terhadap paman gurunya mulai tumbuh. Dia adalah seorang Pangeran Manchu yang kini memiliki kedudukan tinggi karena dia mengepalai semua pembesar yang bertugas di daerah luar kota Raja. Dia yang akan mengerahkan pasukan pengikutnya untuk menyerang istana. Nah, penggabungan antara Pangeran Gal dan orang Mongol, Pangeran Dorbay orang Manchu, dan kita para pejuang, akan cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah Cheng sekarang ini. Wah, itu rencana bodoh sekali, susok Aiyen mencelah. Eh, mengapa engkau menganggap rencana itu bodoh? Yen moitanya Chow Song. Jelas bodoh. Mengapa bersekutu dengan Pangeran Dorbay, seorang pangeran dari kerajaan Manchu juga? Kalau berhasil kaisar kerajaan Cheng digulingkan, tidak urung yang menjadi kaisar baru tentu Pangeran Dorbay. Sama saja, kita tetap dijajah orang Manchu. Aiyen, untuk menghadapi kemungkinan itu, kami telah mengatur siasat lanjutan, katakan oke bangga, kalau penggulingan kaisar itu berhasil, kami akan menggunakan pasukan Mongol untuk menghantam pasukan pendukung Pangeran Dorbay, sedangkan Chon Song yang dalam gerakan ini mendampingi Pangeran Dorbay akan membunuhnya dengan mudah karena tentu dia tidak curiga kepada kami yang menjadi sekutunya. Dengan demikian, semua orang penting bangsa Manchu tersingkir dan pasukannya akan kami usir dari tanah air. Hem, itu pun tidak akan menolong bangsa kita karena Pangeran Gal dan tentu akan menguasai istana dan mendirikan kerajaan Mongol. Apa artinya kalau terlepas dari mulut harimau jatuh ke mulut buaya? Penjajah itu bangsa apapun juga, sama saja, menindas rakyat dan menghisap semua kekayaan tanah air kita. Jangan khawatir, Y.I.N. Moi. Untuk kemungkinan itu pun kami telah membuat perhitungan dan persiapan. Setelah Kaisar Cheng dijatuhkan dan Pangeran Dorbay dibunuh, kami tinggal menghadapi Pangeran Gaudan dan pasukannya. Karena mereka belum mengenal daerah pedalaman dan baru datang, baru saja berperang, tentu mereka masih lemah. Pada saat itu, kita mengerahkan pasukan terdiri dari para pendekar pejuang dan rakyat, maka orang-orang Mongol itu pun dapat kami hancurkan dan usir dari tanah air. A.I.I.N. mulai tertarik. Tentu saja, untuk membebaskan tanah air dari cengkraman penjajah yang manapun, sebagai Putri Butek Sin Kiam, ia siap untuk membantu dengan taruhan nyawa. Kalau begitu memang bagus sekali katanya dengan wajah berseri, akan tetapi setelah bangsa Manchu dan bangsa Mongol dapat diusir, kerajaan bangsa kita sendiri yang akan berkuasa, lalu siapa yang akan menjadi Kaisarnya? Sun Song dan Ken Oke saling berpandangan dan tersenyum maklum. Tentu saja mereka tidak bodoh untuk membuka rahasia pribadi mereka yang penuh ambisi itu. Wah, soal itu bagaimana nanti saja, A.I.I.I.N., katakan oke, kita semua setia kepada kerajaan Beng. Keturunan itulah yang berhak menjadi Kaisar. Bagaimana, Y.I.N. moi? Engkau mau membantu gerakan kami ini, bukan? Aku yakin kalau ayahmu mendengar, beliau tentu akan setuju sekali dan siap membantu. Ayahmu akan merasa bangga kalau putrinya ikut berjuang menumbangkan kerajaan Ceng. Akan tetapi aku harus bertemu dulu dengan Siau Beng. Aku harus membantu dia menemukan orang yang memasukkan namanya setelah berpikir sejenak A.I.I.I.N. berkata tegas, Sebelum aku membantu gerakan kalian, aku ingin menemukan dulu si tangan halilintar palsu itu. Kita harus mencari perampok D.K.I.I.I.C.U. yang buntung lengan kirinya itu dulu, Sengku. Perampok D.K.I.I.I.I.I.I.N.? Cung Song tanyakan oke. Begini, tuaku. A.I.I.I.I.I.I.I.I.N. menduga bahwa tentu ada orang yang buntung lengan kirinya yang mempergunakan nama si tangan halilintar dan melakukan semua kejahatan itu. Dan tokoh yang lengan kirinya buntung adalah perampok tunggal D.K.I.C.U. yang bernama Tungci. Sebaiknya sekarang kita berpisah, tuaku. Engkau melanjutkan persiapan mengerahkan para pejuang untuk bergerak kalau waktunya sudah tiba dan aku akan mengantar dulu Yein Moi ke KWI Chu mencari Tung Chi. Mereka lalu berpisah, dan Chun Song bersama A.I. Yein melanjutkan perjalanan mereka ke KWI Chu Laubeng atau Siau Beng berjalan dengan alis berkerut. Dia belum juga dapat menemukan jejak A.I. Yein yang dilarikan orang Mongol itu. Kemarin dia menemukan orang Mongol tinggi kurus itu menggeletak di tepi jalan, sudah menjadi mayat dengan kepala pecah. Akan tetapi A.I. Yein tidak kelihatan. Bagaimanapun juga, dia merasa agak lega karena kematian orang Mongol itu menunjukkan bahwa A.I. Yein telah dapat meloloskan diri. Akan tetapi kemana ia pergi? Gadis itu sama sekali tidak meninggalkan jejak. Lalu ia teringat bahwa ketika mereka diserang banyak orang, dia dan A.I. Yein sedang pergi mencari penjahat pemerkosa dan pembunuh yang menggunakan nama si Tangan Halilintar. Kiranya tidak salah lagi dugaannya bahwa setelah berpisah darinya, A.I. Yein yang sudah lolos dari tangan orang Mongol itu tentu melanjutkan usahanya mencari pembunuh itu. Maka tidak ada lain jalan bagi Xiao Beng kecuali dia juga meneruskan usahanya mencari pembunuh itu dengan mendengarkan berita tentang di mana dia melakukan kejahatannya. Dua hari kemudian dia mendengar berita bahwa di kota Kian Chi terjadi pembunuhan atas diri seorang pembesar mancu. Mendengar ini Xiao Beng segera menuju ke kota itu dan menjelang tengah hari dia memasuki pintu gerbang kota Kian Chi. Dia tidak mau bermalam di dalam kota karena keadaannya mungkin akan menarik perhatian orang. Dia memasuki pintu gerbang hanya untuk membeli makanan. Setelah membeli makanan dia membawa itu keluar dari kota. Dia makan di sebuah gubuk yang berada di sawah. Gubuk itu tentu milik petani yang menggunakannya sebagai tempat mengasuh setelah lelah bekerja. Sama sekali dia tidak mengira bahwa kehadirannya yang hanya sebentar di pinggir kota Kian Chi untuk membeli makanan itu, yang nampaknya tidak menarik perhatian orang, ternyata telah diawasi beberapa pasang metu dengan penuh perhatian yang mengikuti semua gerak-geriknya. Setelah dia hampir selesai makan, tiba-tiba saja dia melihat bahwa tempat itu telah di kepungbelasan orang. Xiao Beng menghentikan makannya dan keluar dari gubuk, berdiri tegak dan memandang ke sekeliling dari bawah capingnya yang lebar. Diam-diam dia terkejut bukan main melihat bahwa yang mengetungnya itu adalah tujuh orang Kang Lam Jid Hiap yang tempoh hari mengeroyok dia dan A.I.I.N. Akan tetapi yang lebih baik mengejutkan lagi adalah ketika dia melihat empat orang yang lain, yang bukan lain adalah Chiang Hau Seng, B.H.E. Kam, Li Bun dan Song Chin, empat orang dari Chiang yang ngotai hiap bersama keponakannya mereka, putera kedua dari Mendiang Song Kuo Wee. Akan tetapi orang yang dulu membuntungi lengan kirinya, bahkan yang telah memperkosa mayani, yaitu Song Chun, kakak Song Chi itu, tidak tampak. Sebelas orang itu agaknya sudah sejak tadi membayanginya dan kini mereka mengepung dengan senjata di tangan dan wajah Bengis membayangkan kemarahan besar. Berdebar juga rasa jantung siang Beng. Bukan karena takut, melainkan karena merasa tidak enak. Sebelas orang itu adalah pendekar-pendekar yang gagah perkasa. Tentu saja dia tidak ingin melukai mereka. Akan tetapi untuk melarikan diri begitu saja agaknya juga amat sukar. Maka, dia lalu mengangkat tangan kiri, dimiringkan depan dada sambil membungkuk sedikit sebagai tanda penghormatan. Kalau saya tidak salah duga, Cui, Anda sekalian, mencari saya? Sadarlah bahwa Cui telah salah sangka. Bukan saya pelaku kejahatan yang mengaku berjuluk si tangan halilintar itu. Keparat busuk, engkau telah memperkosa dan membunuh seorang murid wanita kami. Engkau harus menebusnya dengan nyawamu untuk membuat perhitungan dengannya di alam baka bentak orang pertama dari Kang Lam Jit Hiap yang bermata sipit, berwajah pucat dengan jenggot panjang sambil mengelebatkan pedangnya. Loh Beng, manusia terkutu kau. Engkau telah merusak kehidupan putriku bentak BHA Kam dengan muka berubah merah. Engkau harus mencuci Aibi yang kau lemparkan kepada Chen Wei tunanganku dengan darahmu Song Chin juga membentak marah. Xiao Beng terkejut. Dia mengetahui bahwa BHA Kam mempunyai seorang putri dan agaknya putrinya itu, yang menjadi tunangan Song Chin, juga menjadi korban penjahat itu. Dalam hatinya dia mengutuk penjahat itu. Cui, saya bersumpah tidak melakukan semua itu katanya tenang. Huh, tidak ada maling mengakui perbuatannya kata pemimpin Kang Lam Jit Hiap. Engkau bahkan membunuh murid Xiao Lim Pai dan puterinya kata Chiang Hau Seng, Loh Beng, menyerahlah saja untuk kami bawa ke Xiao Lim Pai menerima pengadilan. Sungguh, saya tidak bersalah, kata Xiao Beng, bagaimana saya harus menyerah? Saya tidak melakukan semua kejahatan itu. Kang Lam Jit Kiam sudah mengatur Jit Seng Kiam Tin, barisan pedang tujuh bintang, dan empat orang dari Liyong San juga sudah siap dengan pedang mereka. Xiao Beng memandang dan dia tahu betapa diakini di ketung lawan-lawan yang amat tangguh. Tak mungkin dia melawan mereka dengan sebelah tangan yang kosong. Terpaksa dia mencabut Lui Kong Sin Kiam, pedang sakti Halilintar, yang tadinya dipakai sebagai ikat pinggangnya. Dia harus menggunakan pedang itu untuk melindungi dirinya. Maafkan, saya sungguh tidak ingin berkelahi dan bermusuhan dengan Cui, katanya, kalau tidak ingin berkelahi, menyerahlah Chiang Hau Seng membentak. Saya tidak mungkin menyerah karena saya tidak merasa bersalah. Lihat pedang bentak orang pertama dari Kang Lam Jit Kiam dan barisan pedang tujuh bintang itu sudah bergerak menyerang secara sambung-menyambung dan saling melindungi. Gerakan mereka mantap dan kuat, juga teratur rapti sekali. Xiao Beng Menggerakan pedangnya, diputar cepat melindungi dirinya dan tampaklah sinar pedang menyambar-nyambar seperti kilat, bergulung-gulung membentuk lingkaran sinar yang menutupi tubuhnya dari semua serangan. Terdengar bunyi dentang dan demcing logam di susul munkratnya bunga api berpijar-pijar. Kini tiga orang pendekar Chiang yang itu menerjang dengan gerakan pedang mereka yang cepat dan kuat, diikuti pedang di tangan Song Chin yang juga menyerang dengan pengerahan tenaga sekuatnya karena pemuda ini membalaskan dendam penghinaan yang menimpa diri tunangannya. Setelah puluhan jurus telah lewat, Xiao Beng merasa repot. Mana mungkin berkelahi hanya menangkis terus? Di keroyok sebelas orang yang memiliki ilmu pedang tinggi lagi, apapula barisan pedang itu sungguh amat berbahaya. Kalau saja dia mau menggunakan pedangnya untuk balas menyerang, mungkin dia dapat merobohkan satu dua orang sehingga makin meringankan pengeroyokan itu. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini. Dia maklum bahwa sebelas orang itu adalah pendekar-pendekar dan mereka semua tidak bersalah karena agaknya mereka yakin benar bahwa dia telah melakukan semua perbuatan jahat yang terkutuk itu. Dia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri. Kalau aku membiarkan terluka, mungkin hal ini mengendurkan desakan mereka dan membuka kesempatan baginya untuk melarikan diri, pikirnya. Setelah membuat perhitungan masak-masak, tiba-tiba setelah lingkaran sinar pedangnya dapat menangkis dan membuat semua pedang para pengeroyok terpental, Siaobeng membuat dirinya terpeleset dan sengaja membuka pundak kirinya agar dapat dimasuki serangan lawan. Para pengeroyok yang rata-rata ahli pedang itu melihat kesempatan ini, maka secepat kilat siang hauseng menusukan pedangnya ke arah pundak kanan Siaobeng itu. Terangguk tanda seru pedang siang hauseng terpental seperti ditangkis benda yang keras dan kuat sekali. Ternyata yang menangkisnya itu adalah sebuah batu sebesar kepalan tangan yang dilontarkan orang, menangkis pedang yang nyaris melukai pundak Siaobeng. Siang hauseng terkejut dan melompat ke belakang. Akan tetapi pada saat itu, terjadi hujan batu yang paling besar hanya sekepalan tangan. Akan tetapi batu-batu itu meluncur dengan cepat dan kuat sekali. Terdengar suara berkeron tangan dan semua pedang dihantam batu sehingga hampir terlepas dari tangan pemegangnya. Kemudian ada batu-batu sebesar ibu jari kaki meluncur dan mengenai tubuh sebelas orang itu. Semua tepat mengenai jalan darah sehingga mereka semua tergetar kesemutan hampir lumpuh. Selagi sebelas orang itu mengadu dan berlompatan dengan terhuyung terdengar suara nyaring. Orang-orang tak tahu diri. Pantaskah kalian disebut pendekar-pendekar sejati kalau mengeroyok seorang seperti ini? Dan kalau orang itu sudah mengalah, tidak membalas serangan kalian, akan tetapi kalian tidak tahu diri. Sungguh tidak tahu malu. Dua bayangan berkelebat cepat dan tahu-tahu di dekat Siaobeng telah berdiri dua orang yaitu Nanek Bu dan Puteri Mayani. Yang bicara tadi adalah Puteri Mayani. Gadis itu berdiri tegak dan matanya memandang sebelas orang itu satu demi satu. Ketika ia bertemu pandang dengan Song Chin, sinar matanya berkilat dan Song Chin teringat betapa dia dan Song Chun dulu menyerep gadis itu ke depan makam orang tuanya Dan betapa Song Chun memperkosa Puteri itu sedangkan dia walaupun tidak ikut melakukan bahkan tidak setuju, namun dam saja tidak mencegah perbuatan terkutuk itu dilakukan. Nenek Bu yang berdiri di dekat Mayani, hanya tersenyum-senyum dan seolah tidak peduli kepada sebelas orang itu. Sebelas orang itu terkejut dan mereka siap dengan pedang di tangan karena maklum bahwa ada lawan tanglum membela Siaobeng. Empat orang dari Liong San itu memandang kepada Puteri Mayani dan Nenek Bu. Mereka tentu saja mengenal Puteri Mayani yang dulu dibela oleh Siaobeng dan mengenal pula Nenek itu sebagai Nenek Gila yang dulu membawa lari Puteri Mayani. Mayani, jangan, jangan serang mereka tanda seru Siaobeng berseru, khawatir kalau-kalau Mayani dan Nenek itu membunuh sebelas orang itu akan tetapi suaranya juga mengandung keharuan dan kegirangan dapat bertemu kembali dengan Puteri yang selalu menjadi kenangan itu. Yang kini muncul menyelamatkan dirinya dari bahaya. Siaobeng, orang-orang ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu. Mengapa engkau melarang aku menghajar mereka? Tidak, Mayani. Mereka bukan orang jahat. Mereka menyerangku karena mereka mengira aku yang memperkosa gadis-gadis itu dan melakukan pembunuhan, pembunuhan. Tentu saja mereka mendendam. Hem, gadis-gadis mana yang kau perkosa, Siaobeng? Hush, bukan aku yang memperkosanya. Hik-hik, aku tahu, akan tetapi orang-orang ini menyangka engkau yang melakukannya. Gadis siapa saja yang menjadi korban? Yang seorang adalah murid dari Kang Lam Jit Hiap ini, dan yang kedua adalah tunangan saudara Song Chin itu. Ah, begitukah putri Mayani memandang kepada Song Chin, baru tahu rasa sekarang katanya seperti kepada diri sendiri, akan tetapi Song Chin menundukan mukanya. Dia merasa disindir. Karena dulu membiarkan kakaknya memperkosa Mayani, maka kini Mayani menganggap tunangannya diperkosa orang sebagai pembalasan terhadap dirinya. Kui Siang, kau tadi bilang apa? Siaobeng, atau Laobeng? Yang mana dia tanda tanya suara nenek itu tergetar, bahkan seluruh tubuhnya menjigil. Inilah, dia cucumu Laobeng alias Siaobeng. Kata Mayani sambil menudingkan ke arah pemuda itu, Siaobeng, ini adalah nenekmu, nyonya bu, ibu dari ibumu bu Kui Siang. Siaobeng terkejut sekali. Dia terbelalak memandang nenek itu dan nenek itu pun memandang kepada Siaobeng dengan matel, terbelalak dan wajahnya berubah pucat sekali. Laobeng, engkau. Anak Kui Siang. Ya, ya. Engkau mirip payahmu, Lau Heng San, dan matamu itu. Itu metu Kui Siang tanda seru Siaobeng merasa terharu sekali dan dia segera menjatuhkan dirinya berlutut depan kaki nenek itu. Nenek tanda seru-serunya dan Siaobeng tidak dapat menahan keharuan hatinya sehingga beberapa tetes air mata menuruni kedua pipinya. Siaobeng. Ah, cucuku. Ah, tanda seru nenek itu terkulai dan jatuh pingsan ke dalam rangkulan lengan kanan Siaobeng. Melihat nenek yang mereka takuti itu pingsan dan Siaobeng memondongnya, sebelas orang itu bergerak lagi hendak menyerang. Putri Mayani mencabut sebatang pedang bengkok hendak mengamuk. Akan tetapi Siaobeng cepat berkata, Mayani, kita lari lalu dengan lengan kanan memanggul tubuh nenek itu di atas pundaknya, dia melompat jauh dan melarikan diri, diikuti oleh Putri Mayani yang mengomel panjang pendek. Ketika mereka telah tiba jauh dan tidak tampak lagi ada yang mengejar karena yang mengejar tertinggal jauh, Siaobeng berhenti dalam sebuah hutan. Mayani juga berhenti dan gadis itu mengomel. Sialan kau, Siaobeng. Mengapa mengajak lari? Aku tidak takut kepada mereka. Biar ditambah sepuluh orang lagi aku tidak takut. Akanku buntungi lengan mereka satu demi satu. Sudahlah, Mayani, maafkan aku. Sekarang paling penting merawat nenek. Dia lalu menurunkan tubuh nenek bu ke atas tanah berumput dan memeriksa denyut nadinya. Hem, dia mengalami guncangan batin yang hebat. Mayani katanya sambil mengerutkan alisnya, merasa khawatir sekali. Mayani ikut memeriksanya, lalu berkata, Siaobeng, nenekmu ini menguasai ilmu-ilmu aneh dengan kera latihan yang aneh-aneh pula. Ia mengajarkan beberapa macam ilmu kepadaku dan yang hebat adalah hawe etok ciang, tangan racun api. Mungkin dalam latihan itu ia membuat kesalahan. Ketika aku menerima ajaran darinya, aku telah memiliki dasar sinkang sehingga aku dapat melindungi tubuh bagian dalam. Menghimpun tenaga untuk hawe etok ciang mendatangkan hawa yang luar biasa panasnya dan mungkin saja latihan itu yang membuat nenek bu mudah terluka apabila ia mengalami sesuatu yang mengguncang perasaannya. Engkau benar, Mayani. Sebelum aku mencoba untuk merawatnya, ceritakan dulu pertemuanmu dengannya sehingga aku dapat mengerti latar belakangnya. Mayani lalu menceritakan betapa ia dahulu diselamatkan nenek bu ketika akan dibunuh keluarga ciang yang go tai hiap, lalu dibawa pergi nenek itu. Ia disangka bu kui siang oleh nenek itu dan dilatih ilmu-ilmu yang tinggi. Ia menceritakan kepada Xiao Beng betapa nenek itu bersikap seperti orang yang lupa keadaan dan sakit ingatannya. Kemudian setelah aku digembleng selama satu tahun, aku meninggalkannya di dalam pondok yang berada di atas pohon raksasa dalam hutan, dengan alasan akan mencari cucunya bernama Xiao Beng yang tentu saja dianggap sebagai anakku karena baginya aku adalah bu kui siang. Aku pulang dan memberitahu orang tuaku tentang nenek itu. Orang tau ku setuju kalau nenek bu diajak tinggal di rumah kami, maka aku lalu kembali ke hutan menjemputnya. Kami sedang melakukan perjalanan menuju kota raja ketika kami mendengar tentang si tangan halilintar yang melakukan kejahatan. Aku tidak percaya, lalu mengajak nenek bu untuk melakukan penyelidikan dan tadi kebetulan melihat engkau di keroyok itu. Xiao Beng mengangguk-angguk. Neneknya itu telah menderita sakit ingatan dan mungkin benar dugaan Mayani bahwa ia melakukan kekeliruan ketika berlatih menghimpun tenaga sinkang yang berhawa panas itu. Xiao Beng lalu duduk bersilat dekat tubuh nenek bu yang panas sekali. Napas nenek itu agak terengah seperti orang kepanasan. Xiao Beng menempelkan tangan yang tinggal sebelah itu di tengah dada bagian atas dekat leher, lalu mengerahkan sinkang. Hawa lembut dingin menyusup ke tubuh nenek itu, perlahan tapi pasti mengusir hawa yang amat panas. Pernapasan nenek itu mulai normal kembali dan panasnya menurun. Xiao Beng lalu menotok kedua pundak nenek bu dan mengurutkan tengkuknya. Tiba-tiba nenek bu mengeluarkan teriakan dan kedua tangannya mendorong. Xiao Beng menangkis dengan tangan kanannya dan tubuhnya terpental sampai beberapa meter jauhnya. Mayani terkejut sekali melihat nenek itu dengan gerakan cepat melompat berdiri. Xiao Beng dan Mayani melihat betapa nenek itu berdiri, memandang kepada Xiao Beng dengan alis berkerut dan pandang maceheran. Orang muda, siapakah engkau dan apa yang kau lakukan terhadap diriku? Pertanyaannya itu mengandung teguran dan keheranan, akan tetapi dalam kalimat yang halus teratur. Mayani dan Xiao Beng girang bukan main karena tanda-tanda ini menunjukkan bahwa nenek bu kini telah sembuh dari sakit ingatannya yang membuat dia lupa segalanya. Xiao Beng segera maju menghampiri dan menjatuhkan dirinya berlutut di depan nenek itu. Nenek, apakah nenek lupa kepada saya? Saya adalah Lao Beng, cucu nenek. Nenek itu membelalakan mata, lalu mengangguk-angguk dan menyentuh dahinya, ya, ya, aku teringat sekarang. Ah, seperti mimpi rasanya. Engkau Lao Beng, cucuku nenek itu maju dan memegang kedua pundak pemuda itu. Ketika ia menariknya, Xiao Beng merasa betapa neneknya itu memiliki sinkang besar sekali. Nenekmu merangkul Xiao Beng dan menangis. Cucuku, cucuku Lao Beng, ah, di mana ibumu, kui siang anakku. Rasanya aku sudah bertemu dengan anakku kui siang titik. Aku berada di sini, ibu. Nenek itu melepas rangkulannya dari pundak Xiao Beng lalu memutar tubuhnya, memandang kepada Mayani dengan alis berkerut. Ia tampak keheranan. Engkau, engkau bukan bu kui siang, anakku, walaupun aku. Rasanya wajahmu tidak asing bagiku. Tanda seru kembali nenek itu merabadahinya. Xiao Beng menggunakan tangan kanannya merangkul nenek itu dan berkata dengan lembut, Nek, marilah kita duduk dan akan kami ceritakan semua yang telah terjadi. Benar, Nek, aku adalah Mayani yang selama ini engkau anggap sebagai bu kui siang dan selama setahun engkau mengajariku ilmu silat. Ya, ya, aku ingat, aku bertemu kui siang dan melatihnya silat dalam hutan. Ah, mengapa aku berada dalam hutan? Loh Beng, cucuku, apakah yang telah terjadi dengan diriku? Nenek yang baik dan tersayang, Mayani ini menemukan engkau dalam keadaan seperti orang kehilangan ingatan. Apakah nenek tidak dapat teringat akan apa yang nenek alami dulu setelah nenek menghilang dari kota Kengkoan? Mereka duduk di bawah pohon dan nenekmu merabadahinya, mengingat-ingat. Ah, aku ingat. Ketika itu aku melarikan diri setelah melihat ayahmu, mantuku lau hengsan mengamuk dan melawan Tio Chiangkun, Panglima Tio, dan para jagoannya, melihat ayahmu itu tewas ketika berkelahi melawan Tio Chiangkun. Aku melarikan diri keluar kota menunggang kuda dan dalam sebuah hutan, aku diserang lima orang perampok. Ya, aku ingat jelas sekarang. Ketika diserang lima perampok itu, aku ditolong oleh seorang nenek gila. Ia adalah Pek Sim Kui Bo dan aku menjadi muridnya mempelajari ilmu-ilmu aneh selama belasan tahun. Subo, ibu guru, itu meninggal dunia dalam usia yang sudah tua sekali. Setelah itu, nah, setelah itu. Wah, aku lupa sama sekali titik. Siaobeng mengangguk-angguk, agaknya mulai saat itulah nenek kehilangan ingatan. Benar, nek. Engkau muncul menolongku ketika aku akan dibunuh orang-orang yang menamakan dirinya para pendekar namun picit itu. Engkau menganggap bahwa aku adalah bukuis yang anakmu. Karena kasihan aku membenarkannya saja dan aku menjadi muridmu selama setahun dalam hutan dikuisan itu. Aku lalu bicara tentang cucumu yang bernama Lau Beng, dan mengajakmu untuk pergi ke rumah orang tuaku di kota Raja. Dan kebetulan sekali kita melihat Siaobeng dikeroyok banyak orang tadi. Ketika engkau bertemu dengan Siaobeng cucumu, engkau begitu girang dan tiba-tiba roboh pingsan. Begitulah ceritanya, nek. Nenek itu mengangguk-angguk, wajahnya berseri, ah, aku senang sekali. Bukan saja bertemu dengan engkau cucuku, akan tetapi aku juga sudah ingat semua. Akan tetapi, engkau, nona yang selama ini kuanggap puteriku, siapakah engkau dan di mana sekarang puteriku bukuis yang? Aku bernama Mayani, nek. Ayahku adalah Pangeran Cheng San di kota Raja. Menurut keterangan ayahku, dia juga mengenal baik Pangeran Apagan atau Tio Chiang Kun yang tinggal di Kengkoan. Pangeran Cheng San. Ah, apakah dia Pangeran Gunam? Benar, nek. Aku ingat sekarang. Pangeran Gunam dan istrinya adalah orang-orang yang baik dan ramah, dahulu keluarga kami menjadi sahabat baik. Akan tetapi, lau beng di mana adanya bukuis yang ibumu. Siau beng menghela nafas panjang, harap tenangkan hatimu, nek. Sesungguhnya, ibu bukuis yang telah meninggal dunia ketika melahirkan saya. Ah, kuis yang tanda seru nenek bu tiba-tiba menangis. Alangkah buruk nasibmu titik. Siau beng dan Mayani memandang dengan haru dan membiarkan nenek itu menumpahkan kesedihannya dalam tangis. Akan tetapi tidak lama nenek itu menangis. Baiklah, sekarang aku sudah tahu benar siapa kalian. Nah, sekarang ceritakan, lau beng, mengapa lengan kirimu buntung? Dan mengapa pula tadi engkau dikeroyok banyak orang? Dengan sabar, jelas namun singkat Siau beng menceritakan semua pengalamannya sampai lengan kirinya dibabat buntung oleh Song Chun. Dalam kesempatan ini, Mayani juga terus terang menceritakan betapa ia nyaris dibunuh orang-orang dari Cheong yang gautai hiap karena dituduh menyebabkan kematian dua orang dari mereka. Juga ia menceritakan betapa ia diperkosa oleh Song Chun dan ia pasti sudah tewas kalau tidak ditolong Siau beng. Aih, mengapa orang-orang yang menamakan dirinya para pendekar itu demikian jahat dan kejam? Hanya Magiok itu saja yang baik. Dahulu, sebelum menjadi selir pangeran abagan, aku adalah istri pendekar pejuang bukiat yang mengenal baik Magiok. Magiok telah melindungi bukuis yang sampai meninggalnya anakku itu, kemudian dia merawat dan mendidikmu, lau beng. Bagaimana dia dapat terpengaruh fitnah dan masih tidak percaya kepadamu? Dan sekarang, bagaimana sampai engkau dikeroyok banyak orang? Mungkin engkau tidak ingat lagi, nek? Sebelum engkau sadar dan pulih kembali ingatanmu, kita berdua sudah mendengar bahwa ada fitnah baru terhadap diri Siau beng. Ada penjahat berlengan kiri buntung melakukan perkosaan dan pembunuhan keji dan ia mengaku berjuluk si tangan halilintar, yaitu julukan Siau beng. Maka mereka semua menduga bahwa Siau beng penjahat itu. Wah-wah, mengapa engkau menjadi bulan-bulanan fitnah orang, lau beng? Apakah engkau benar-benar melakukan semua kejahatan itu? Tanya nenek bu sambil memandang tajam wajah cucunya. Sama sekali tidak, nek? Aku yang menjadi saksi dan menanggung bahwa cucumu ini adalah seorang pendekar sejati serumayani dengan suara penuh semangat. Kalau benar begitu, sudah pasti ada orang yang amat benci padamu, yang sengaja melakukan perbuatan itu dengan memakai nama julukanmu. Coba ingat-ingat, siapakah yang begitu membencimu? Tanya nenek bu. Siau beng menggeleng kepalanya, saya tidak tahu. Nek, saya sendiri tidak pernah membenci siapapun. Banyak sekali, nek tiba-tiba mayani berkata, memang siau beng ini terlalu baik hati sehingga dia tidak pernah membenci orang. Akan tetapi banyak orang membencinya, menduganya pengkhianat dan mengatakan bahwa mendiang ayahnya juga pengkhianat. Mungkin orang-orang yang iri hati terhadap dirinya. Juga karena ada akrab dengan aku, maka banyak orang menuduhnya menjadi antek pemerintah ceng. Hem, coba katakan, siapa di antara mereka itu yang paling membenci lau beng? Akan tetapi, nek, setahu ku tidak ada orang berlengan buntung yang bermusuhan dengan siau beng. Apakah mungkin ada dan aku tidak mengetahuinya, siau beng tanya mayani kepada pemuda itu. Siau beng menggeleng kepala, ku rasa tidak ada orang berlengan buntung yang menjadi musuhku. Nah, ini anehnya, nek. Padahal yang menjadi penjahat menggunakan nama si tangan halilintar itu adalah seorang yang lengan kirinya buntung seperti siau beng. Hei, kalian ini anak-anak yang bodoh. Apa sih sukarnya berpura-pura buntung dengan menyembunyikan lengan kirinya di balik baju kata bebek itu. Mayani dan siau beng saling pandang, wah, benar juga. Aih, mengapa aku tidak pernah memikirkan kemungkinan besar ini? Siau beng, penjahat itu agaknya pasti tidak buntung lengannya, dan ku rasa aku dapat menduga siapa orangnya yang melakukan kejahatan dan menggunakan namamu itu. Siapa, mayani pertanyaan ini keluar dari mulut nenek bu dan siau beng. Siapa lagi kalau bukan si jahanam keparat song cun itu? Hem, dia? Tidak mungkin, mayani. Dia itu putra dari Tiam Mo Song Kui, pendekar pejuang, orang kedua dari Cheong Yang Go Tai Hiap kata siau beng dengan alis berkerut. Apanya yang tidak mungkin kata nenek bu, sung cun itu sudah memperkosa mayani dengan keji, lalu hendak membunuh kalian berdua sehingga membuntungi lengan siau beng. Perbuatan ini saja sudah jelas membuktikan bahwa dia adalah seorang yang jahat dan kejam. Mungkin sekali dia yang melakukan semua perkosaan dan pembunuhan itu, menggunakan nama julukanmu untuk mencelakai engkau yang dibencinya. Siau beng diam-diam terkejut dan mulai timbul kecurigaannya terhadap song cun, akan tetapi, nek, bagaimana kita dapat menuduh dia? Tidak ada buktinya bahwa dia yang melakukan semua itu. Karena itu kita harus mencari buktinya. Kita harus menangkap basah jahanam itu. Mayani, aku tidak akan ikut ke kota raja sebelum dapat menangkap penjahat yang menyamar sebagai cucuku itu. Baik, nek. Aku pun tidak akan pulang sebelum jahanam itu ditemukan dan dihukum. Aku ingin membuntungi kedua lengannya, kata Mayani. Demikianlah, tiga orang itu lalu melakukan perjalanan mencari jejak penjahat itu. Atas usul nenek bu, mereka melakukan perjalanan dengan sembunyi, Selain agar jangan bertemu dengan para pendekar dan pasukan pemerintah yang mengejar siau beng, Juga agar dapat mencari penjahat itu tanpa disadari oleh yang dicari Wang Aiyen dan Cun Song memasuki kota KWi Chu dan memasuki rumah penginapan yang berada di pinggir kota. Kota KWi Chu tidak terlalu besar dan tidak begitu ramai. Karena hari itu menjadi agak ramai dikunjungi para pedagang hasil bumi, maka rumah penginapan. Itu pun sepi dari tamu. Hanya beberapa buah kamar saja yang terisi, diantaranya dua kamar di Sewa Cun Song dan Aiyen. Setelah makan siang, dua orang muda itu duduk di ruangan depan kamar mereka. Aiyen nampak agak burung. Pagi tadi mereka berdua sudah berkunjung ke rumah Tung Chi yang berada di luar kota. Mereka menemukan bekas perampok tunggal yang lengan kirinya buntung itu menggelepak dalam keadaan sakit, dirawat seorang wanita setengah tua. Kiranya Tung Chi sudah lama tidak melakukan pekerjaan sesat itu dan bahkan sudah dua bulan diarbah di atas pembaringan saja karena menderita sakit. Orang yang sudah berusia 60 tahun ini memang sakit-sakitan, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya kurus dan lemah. Baru melihat keadaannya saja Aiyen sudah kehilangan selera untuk bertanya lebih jauh. Sama sekali mustahil kalau orang ini yang melakukan semua kejahatan dan menggunakan nama si tangan halilintar itu. Begitu lemah tak berdaya. Maka ia lalu mengajak Cun Song meninggalkan Tung Chi dan menyewa kamar di rumah penginapan itu karena dalam kekecewaannya Aiyen tiba-tiba merasa lemas dan lelah. Inilah yang menyebabkan ia tampak murung sejak tadi. Mereka duduk berhadapan dalam ruangan itu. Y.I.N. Moi, harap jangan kecewa dan murung seperti itu. Aku merasa amat bersedih melihat engkau kecewa dan murung begini. Y.I.N. Moi, sekarang sudah jelas bahwa bukan Tung Chi yang melakukan kejahatan dengan memakai nama si tangan halilintar itu. Dan aku yakin tidak ada yang memasukkan nama itu. Maksudmu Aiyen menatap wajah Cun Song dengan pandang mata penuh selidik. Maksudku, tidak ada yang memasukkannya. Memang benar penjahat itu adalah si tangan halilintar sendiri. Tidak mungkin kata Aiyen dengan suara tegas, Siobeng tidak mungkin melakukan hal itu. Hal ini aku yakin benar karena selama ini dia melakukan perjalanan bersama aku. Akan tetapi, Y.I.N. Moi, bagaimana engkau begitu yakin? Hati orang siapa mampu menjajaginya? Kalau malam, ketika engkau tidur, bisa saja diam-diam dia keluar dari kamarnya dan melakukan semua kejahatan itu. Bukanlah peristiwa kejahatan itu selalu dilakukan di waktu malam? Ingat, dia lihai dan bisa saja dia pergi tanpa kau ketahui. Tidak, aku tetap tidak percaya. Siobeng adalah seorang pemuda yang baik sekali, pemuda yang paling baik yang pernah ku kenal. Tidak, tidak mungkin dia melakukan kejahatan seperti itu. Cun Song menghela nafas dan diam-diam merasa iri. Y.I.N. Moi, apakah engkau jatuh cinta kepada siobeng itu? Aiyen memandang Cun Song dengan alis berkerut dan mukanya berubah kemerahan. Sengke, mengapa engkau bertanya seperti itu? Begini, Y.I.N. Moi, engkau membela pemuda buntung itu mati-matian, itu tandanya engkau jatuh cinta padanya. Aku pun siap membelamu dengan taruhan nyawaku, Y.I.N. Moi, aku mau melakukan apa saja untukmu karena, terus terang saja, semenjak pertemuan pertama kali, aku telah jatuh cinta padamu. Terharu juga rasa hati Aiyen mendengar pemuda itu menyatakan cinta kepadanya secara terbuka itu. Maka ia berkata dengan lembut, Sengke, aku minta agar engkau tidak bicara soal cinta kepadaku sebelum semua urusan besar ini selesai. Maksudmu urusan perjuangan kita menumbangkan kerajaan Ceng? Itu juga, akan tetapi sebelum itu, aku harus dapat menemukan penjahat yang mencemarkan nama baik siobeng. Aku akan mencari terus. Akan tetapi aku harus membantukan tuako mengerahkan tenaga para pejuang untuk urusan besar itu, Y.I.N. Moi. Kalau begitu, lakukanlah urusanmu. Aku akan mencari sendiri dan sebelum urusan ini beres, aku tidak mau diganggu urusan lain. Aku harus membuktikan bahwa siobeng bukan penjahat itu. Atau sebaliknya, buktinya bahwa siobeng benar-benar penjahat itu. Tidak mungkin. Akan tetapi. Ya begitulah, dia atau bukan pelakuknya, aku harus menemukan buktinya. Ah, mana mungkin aku meninggalkanmu, Y.I.N. Moi. Aku harus membantumu dan melindungmu. Aku akan menemanimu mencari, akan tetapi aku harus memberi kabar dulu kepada kento aku. Biarlah malam ini aku harus mencari seorang yang dapatku suruh memberi kabar kepada kento aku bahwa aku belum dapat membantunya. Baiklah, sengku. Sebetulnya aku tidak ingin engkau terganggu oleh keputusanku ini. Aku dapat mencari sendiri. Tidak, Y.I.N. melihatiku akan selalu gelisah mengingatmu. Biar aku pergi sekarang mencari orang yang dapatku utus. Kalau malam ini aku tidak kembali, pasti besok pagi-pagi aku akan kembali ke sini, dapat atau tidak orang yang akan kusuruh itu. Demikianlah, Cung Song meninggalkan A.I.Y.N. di rumah penginapan itu. A.I.Y.N. di rumah penginapan itu. A.I.Y.N. tinggal seorang diri dalam kamarnya di rumah penginapan itu. Ketika malam tiba ia minta disediakan makan malam oleh pelayan. Tanpa ada yang mengetahui sesosok bayangan menyelingap ke dalam dapur dan bayangan itu memasukkan sedikit bubuk putih ke dalam poci air teh yang akan dihidangkan oleh pelayan. A.I.Y.N. makam malam seorang diri. Ia masih agak murung karena tidak berhasil menemukan penjahat yang dicari-cari itu. Omongan Cung Song bahwa ada kemungkinan Siaw Beng di waktu malam ketika ia tidur keluar melakukan kejahatan itu mengganggu pikirannya, membuat ia bertanya-tanya dalam hati. Namun, ia lebih condong untuk tidak percaya. Setelah makan minum A.I.Y.N. merasa mengantuk sekali. Ia memanggil pelayan untuk membersihkan meja. Setelah membersihkan mulut, ia menutup jendela dan pintu, langsung merebahkan diri di atas pembaringan untuk tidur. Rasa kantuk yang amat sangat itu dianggapnya sebagai akibat kelelahan tubuh dan kekecewaan hatinya. Tak lama kemudian A.I.Y.N. sudah tertidur pulas. Ia sama sekali tidak terbangun ketika ada bayangan membuka daun jendela dan bayangan itu melompat masuk seperti seekor kucing, tidak menimbulkan suara apapun. Dilain saat kedua kaki dan tangan A.I.Y.N. sudah terikat kuat-kuat. Diikat seperti itu pun A.I.Y.N. tidak terbangun. Ini menunjukkan bahwa gagis itu telah terpengaruh obat dius yang tadi tercampur dalam minuman air teh. Api lilin kecil di kamar itu belum padam sehingga mendatangkan cuaca remang-remang. Bayangan itu lalu mengeluarkan botol kecil, membuka tutupnya dan mendekatkan botol ke hidung A.I.Y.N. Tak lama kemudian A.I.Y.N. terbangun dan membuka matanya. Ia terkejut sekali ketika tidak mampu menggerakkan kaki tangannya dan dilihatnya orang yang tadi dekat dengannya itu melompat ke jendela berdiri sejenak di lubang jendela. A.I.Y.N. terbelalak. Bayangan itu adalah Siaw Beng. Tidak salah lagi. Lengan kiri bayangan itu buntung dan bentuk tubuhnya juga tegap. Sayang ia tidak dapat melihat wajahnya karena cuaca hanya remang-remang dan jendela itu agak jauh dari pembaringannya. Siaw Beng tanda seru ia berseru memanggil dan bayangan itu melompat ke atas wuungan rumah. A.I.Y.N. meronta dan berusaha melepaskan diri dari ikatan kaki tangannya akan tetapi ikatan itu kuat sekali. Sementara itu, ketika bayangan itu dengan ringan dan gesitnya melompat ke atas atap, dia terkejut karena di situ berdiri tiga orang. Kegelapan malam membuat dia tidak dapat melihat siapa mereka. Akan tetapi bayangan itu menyangka buruk, maka cepat dia menerjang dan memukul orang terdekat dengan pukulan yang amat dasyat. Angin berdesir ketika tangannya memukul ke arah dada orang itu. Akan tetapi yang dipukulnya dengan gerakan aneh menangkis pukulan tangan kanan si lengan buntung ini dan berbareng tangan kanannya menyambar. Muk, plak tangan orang yang diserang itu sudah menampar dada si bayangan berlengan kiri buntung. Awt tanda seru bayangan itu berseru, kaget dan heran akan tetapi dia ternyata cerdik. Maklum bahwa lawannya amat tangguh, dia sudah menggulingkan tubuhnya seperti orang jatuh oleh tamparan tadi, menggelinding ke bawah atap. Tiga orang itu bukan lain adalah Nenek Bu, Mayani dan Xiaobeng. Seperti kita ketahui, tiga orang ini melakukan penyelidikan dan ketika tiba di kota KW Ichu, mereka segera pergi ke rumah Tungci. Dari seorang penduduk dusun di luar kota KW Ichu, mereka mendengar akan adanya seorang perambok berlengan satu bernama Tungci yang tinggal di luar kota KW Ichu. Maka mereka bertiga segera mengunjungi rumah itu dan mendapatkan Tungci rebah dalam keadaan sakit dan lemah. Tungci menceritakan bahwa siang tadi dia juga kedatangan seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik yang bertanya tentang si tangan halilintar. Mendengar ini, Nenek Bu bertanya di mana adanya dua orang itu. Tungci mengatakan bahwa mungkin mereka berada di kota KW Ichu. Demikianlah, karena tidak mau memperlihatkan diri di waktu siang, tiga orang itu memasuki KW Ichu di malam hari dan langsung saja berlompatan ke atas atap rumah-rumah kota itu untuk melakukan penyelidikan. Ketika mereka tiba di atas atap rumah penginapan, kebetulan sekali mereka melihat bayangan hitam yang berlengan satu melompat naik dan tiba-tiba menyerang Nenek Bu. Mungkin si bayangan hitam berlengan satu itu tidak menduga bahwa yang diserang adalah seorang yang tinggi ilmunya, maka dia menjadi lengah dan dengan mudah menerima tamparan pada dadanya oleh Nenek Bu. Kalian kejar dia, aku akan memeriksa ke bawah kata Xiao Beng dan dia sudah melompat ke bawah. Ketika tadi mendengar keterangan Tung Chi yang menggambarkan keadaan gadis dan pemuda itu, dia sudah menduga bahwa gadis itu tentu A.I.Y.I.N. Akan tetapi dia tidak dapat menduga siapa pemuda itu yang agaknya membantu A.I.Y.I.N. melakukan penyelidikan untuk menangkap si tangan halilintar palsu. Ketika melewati kamar A.I.Y.I.N., Xiao Beng mendengar gerakan-gerakan dalam kamar itu. Dia melihat jendela terbuka, maka cepat dia melompat ke dalam kamar. Pada saat itu, A.I.Y.I.N. sudah berhasil melepaskan ikatan kaki tangannya. A.I.Y.I.N. tanda seru Xiao Beng segera mengenal A.I.Y.I.N. Jahanam, engkau jahat tanda seru A.I.Y.I.N. sudah mencabut pedangnya dan menyerang Xiao Beng. Pemuda itu cepat mengelak dan melompat keluar. A.I.Y.I.N., bukan aku, keparat busuk, masih menyangka lagi A.I.Y.I.N. menyerang lagi dengan lebih sangat saking marahnya. Namun Xiao Beng hanya mengelak dan ketika pedang A.I.Y.I.N. kembali menyambar, ada pedang bengkok menangkis. Terang tanda seru A.I.Y.I.N. terkejut bukan main karena lengan kanannya terasa bergetar hebat ketika pedangnya tertangkis. Ia melihat seorang wanita cantik sekali dan dari pakaiannya taulah ia bahwa gadis itu adalah seorang gadis bangsawan mancu. Ia marah dan jengkel. Sekali, akan tetapi maklum bahwa ia tidak akan menang melawan mereka. Baru melawan Xiao Beng saja, kalau pemuda itu membalas, ia tidak akan menang. Apalagi di situ ada gadis mancu ini yang membela Xiao Beng. Gadis mancu? Ah, ia teringat sekarang. Tentu ini putri Mayani yang dibela Xiao Beng sampai lengannya buntung. Hatinya semakin panas dan ia melompat pergi sambil terisak. Keributan itu memancing datangnya banyak orang. Mendengar ini, nenekmu yang sudah muncul pula berkata, lebih baik kita pergi sebelum orang-orang itu datang ke sini. Xiao Beng dan Mayani setuju dan mereka bertiga lalu berkelebat dengan cepat meninggalkan rumah penginapan itu dan sudah pergi jauh ketika orang-orang berdatangan ke tempat itu. Mereka ramai membicarakan keributan yang terjadi di rumah penginapan itu dan menduga-duga apa yang telah terjadi. Pengurus rumah penginapan hanya dapat menceritakan bahwa dua orang tamunya seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik telah pergi meninggalkan kamar mereka sebelum membayar ruang suanya. Setelah tiba di luar kota KWI Chu, mereka bertiga berhenti berlari dan Xiao Beng lalu bertanya tentang bayangan lengan satu yang dikejar nenekmu dan Mayani. Kami kehilangan dia, karena malam gelap sekali dan dia menghilang tanpa menginggalkan jejak, kata Mayani. Nenekmu mengjeleng kepala, aku tidak membunuhnya dan membatasi tenagaku, akan tetapi aku yakin bahwa kulit dadanya hangus dan ada bekas telapak tanganku di dadanya yang tidak mudah dia hilangkan. Xiao Beng, siapakah gadis tadi? Tampaknya ia marah sekali padamu dan berusaha membunuhmu. Akan tetapi mengapa engkau tidak melawan sama sekali Mayani bertanya heran. Xiao Beng menghela napas panjang, ia adalah Wang Aiyyen, puteri Butek Sin Kiam yang dilarikan orang Mongol ketika ia dan aku dikeroyok banyak orang itu. Kami melakukan perjalanan berdua mencari jejak si tangan halilintar palsu. Ketika aku bertemu dengannya tadi, ia langsung memaki dan menyerangku. Jelas bahwa ia mengira bahwa aku benar-benar penjahat itu. Hem, aku ingat, Butek Sin Kiam adalah seorang pendekar pejuang yang gigih. Kalau sikapnya berubah seperti itu, hal ini jelas bahwa tadi ia sudah atau hampir menjadi korban penjahat itu, maka begitu melihatmu langsung menyerang, kata Nenek Bu. Agaknya memang begitu. Kami bersabahat baik dan kalau ia bersikap memusuhi seperti tadi, berarti ia yakin bahwa sayalah penjahat itu, Nek. Kewakinan ini tentu timbul karena ia melihat penjahat itu. Akan tetapi melihat keadaannya, ia belum menjadi korban. Nek, kita harus dapat menangkap penjahat itu agar dia tidak menimbulkan korban lagi. Kalimat terakhir ini diucapkan dengan nada penasaran dan marah oleh Xiao Beng. Benar, ku rasa dia belum berlari jauh. Mari kita mengejarnya, kata Mayani dan tiga orang itu lalu melanjutkan pencarian mereka. Nenek Bu merasa menyesal mengapa ia tadi tidak memukul lebih keras untuk merobohkan penjahat itu. Hal ini adalah karena ia tidak ingin membunuhnya, hanya ingin membunuhnya, hanya ingin menangkap dan ia sama sekali tidak menduga bahwa penjahat itu ternyata memiliki sinkang, tenaga sakti, yang amat kuat sehingga tamparannya itu sama sekali tidak mampu merobohkannya. Sementara itu, I.I.Y.I.N. melarikan diri sambil menangis. Ia keluar dari kota K.W.I.C.U. Ia merasa penasaran, marah dan juga sedih bercampur panas hati. Siobeng yang ia kagumi, yang ia percaya sepenuhnya, ternyata adalah pelaku semua kejahatan yang keji itu. Siobeng bahkan nyaris memperkosanya. Yang lebih memanaskan hatinya, gadis cantik putri Mancu itu telah membela Siobeng. Tentu mereka saling mencinta, kalau tidak begitu, tidak mungkin Siobeng membelanya dengan mengorbankan lengan kirinya buntung. Panas, sedih, penasaran, cemburu, semua teraduk dalam hati I.I.I.I.N. yang berlari sambil menangis. Menjelang pagi, ia sudah berada jauh di luar kota K.W.I.C.U. I.I.N. moi tanda seru I.I.I.N. terkejut dan menoleh ke kanan. Ia melihat Cun Song berlari menghampirinya. I.I.I.N. yang sudah kelelahan itu terkulai dalam rangkulan Cun Song. Tubuhnya terasa lemas dan tangisnya mengguguk. I.I.I.N. moi, tenanglah. Mengapa engkau menangis? Apalah yang telah terjadi pemuda itu menghibur dan mengelus pundak I.I.I.I.N. I.I.I.N. melanjutkan tangisnya dan setelah tangis merda, ia baru menyadari bahwa ia dipeluk Cun Song. Maka dengan halus ia melepaskan diri dari rangkulan itu. Sengkel, engkau benar, katanya setelah dapat menenangkan dirinya sambil duduk di atas batu melepaskan lelah. Cun Song duduk di depannya, si Aumeng sendiri penjahat buntung si tangan halilintar itu. Hem, apa yang telah terjadi? Apa yang dilakukan Jai Hanam busuk itu kepadamu, I.I.I.N. moi? Akan ku hancurkan kepalanya, kalau ia berani menjamahmu Cun Song bangkit berdiri dan mengepal tinju, mukanya berubah merah saking marahnya. Aku beruntung dapat melepaskan diri, sengkau. Kaki tanganku sudah dia ikat, akan tetapi aku dapat melepaskan diri dan ketika dia muncul, aku menyerangnya. Akan tetapi muncul seorang gadis mancu membelanya. Aku merasa tidak akan mampu mengalahkan mereka berdua, maka aku lalu melarikan diri. Jai Hanam keparat itu jelas si Aumeng sendiri. Aku tertipu. Sudah ku duga sejak dahulu, I.I.N. moi? Dan gadis mancu itu tentulah puteri Mayani. Pasangan busuk itu memang jahat sekali. Mari kita cari mereka, sengkau. Kita bunuh mereka berdua. Tenanglah, I.I.N. moi. Aku tahu bahwa mereka lihai bukan main. Kalau kita berdua melawan mereka dan kita kalah, bukan saja usaha kita gagal, bahkan nyawa kita pun terancam. Mari kita mencari bantuan dan kalau sudah kuat, baru kita mencari dan membunuh sepasang manusia busuk itu. Mereka lalu pergi dari situ. Di sepanjang perjalanan I.I.I.N. masih nampak penasaran, marah dan kecewa kalau ia mengingat apa yang telah dilakukan Siaw Beng yang diam-diam telah membuat ia kagum dan jatuh hati itu. Dengan pandainya, Chung Song menghiburnya dengan kata-kata lembut dan memberi harapan bahwa mereka pasti akan dapat membalas dan membunuh si jahat tangan buntung Siaw Beng itu. I.I.I.N. diam saja, akan tetapi dalam hatinya terjadi pertentangan. Ia sama sekali tidak menghendaki Siaw Beng dibunuh, bahkan mungkin ia akan membelanya kalau pemuda itu akan dibunuh orang.